Intro Jadi kondisi bulumi sepertinya ya sama saja seperti yang dulu Berproses seperti yang dulu Cuman ini misalnya gunung merapi karena sudah sebelum akhir 2020 Dia sudah mulai aktif kemudian pilih lewoto yang ada di NTT juga sudah aktif Apalagi sinabung yang aktif terus-terusan Jadi memang kita ada di daerah cincin api Nah sekarang yang terakhir ini muncul sumeru Nah itu memang mereka waktunya keluar istilahnya demikian Kalau di geologi ya menyebutnya demikian Jadi mereka memang karena di bawah sana itu ada semacam rongga Yang akan terisi oleh mahma dan gas tadi ya Sehingga padahal waktunya nanti dia akan menekan ke atas Menyemburkan yang kita kenal dengan erupsi gunung berapi itu Nah ini yang juga harus diketahui oleh banyak orang Bahwa sebetulnya gunung berapi itu ya bagian dari dinamika alam itu sendiri Maka dia mengeluarkan tadi itu tujuannya memang Untuk supaya alam ini stabil lagi seperti itu semacam itu Jadi misalnya dia mengeluarkan abu Abu gunung berapi itu berarti dia sedang menyebarkan tanah untuk di daerah sekitarnya Karena tanah di daerah sekitarnya kan sudah ditanami Sudah istilahnya sudah mulai kehilangan mineral Ini ditambahi mineral dari gunung berapi tadi Gunung berapi juga mengeluarkan gas Ada gas CO2, ada gas sulfur dan lain sebagainya Itu adalah untuk mengisi atmosfer ini yang kurang seperti itu Karena kita tadi di daerah kawasan Ring of Fire Bagian dari Tincin Api yang ada di Pasifik tadi Dan kita bagian dari situ Gunung berapinya juga paling banyak Kita ada 129 yang akhir Seperti itu Kemudian kita bisa melihat bahwa Gempa juga bagian dari Indonesia Karena posisi kita yang ditumbuk oleh lempeng Samudera India Australia itu Dan juga dari Pasifik Jadi kita ini posisinya ya banyak gempa tadi Nah karena yang didorong itu Kecepatan mendorongnya tetap Yang didorong batunya juga tetap Maka batu itu akan pecah pada Waktu tertentu juga Jadi bisa 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun Bisa seperti itu Kita misalnya dari perguruan tinggi dan dengan media ini Ya memang harus kita memperbaiki literasi tadi Jadi kalau kita itu ada di daerah kawasan Gempa tadi Misalnya gempa Dan kita harus tahu gempa terbesar yang ada di situ Berapa misalnya 6 Berarti rumah kita Dan diri kita sendiri Dan keluarga dan masyarakat Itu harus disiapkan menghadapi gempa 6 tadi Sehingga pada waktu gempa 6 itu terjadi Yang tahun berikutnya mungkin periodo berikutnya Rumah kita gak apa-apa Dan kita bisa selamat Dan selamat semuanya Dan kita tidak panik dan lain sebagainya Karena kita sudah menyiapkan diri Oh ini gempa Oh ini 6 Oh ini 7 Jadi dari beberapa gunung berapi Memang punya karakter sendiri-sendiri Jadi misalnya di gunung berapi Mungkin hanya 5 sampai 10 tahun Seperti itu Gunung Sumeru lebih lama lagi Kemudian Ililewoto juga lebih pendek lagi Jadi masing-masing mempunyai Apa namanya Karakter sendiri-sendiri Jadi Kalau pas seperti ini Sepertinya bersamaan Padahal ini Tiap tahun selalu ada Jadi kalau kita melihat di webnya Pusat Gorkanologi Akan kelihatan daerah mana saja Yang sekarang ini aktif Sedangkan di Khusus di gunung Sinapung Ini memang spesial Karena dia Sudah sejak 2010 Dia terus seperti itu Jadi ini memang Kondisinya memang berbeda Kalau Sinapung Dia juga punya ukuran Ada yang 5 tahunan 10 tahunan Ada yang 50 tahunan Bisa seperti itu Jadi sebenarnya juga Siklus juga Cuman lebih panjang Tidak seperti hujan Kalau kita kan jelas Pulau Jawa Jawa Timur Itu ada Ada sesar aktif Namanya Jadi seperti yang terjadi Di Palu Eh bukan Palu Palu juga iya Sulawesi Barat Kemarin itu juga karena Sesar aktif Jadi sesar aktif Tadi bergeser Sehingga Terjadi Pecah Tanahnya pecah Lapisan batuannya pecah Dan menimbulkan gempa Seperti yang terjadi Di Mamucu itu Kalau di Jawa Timur Itu ada Ada banyak Sebetulnya Ada banyak Beberapa tahun ini Memang ada Perubahan Penggunaan lahan Di bagian Gunung sana Bagian atas Gunung sana Jadi Awalnya Dia itu adalah Suatu hutan yang Hutan asli Lebat Dan sebagainya Sehingga pada Waktu itu Pada waktu itu Pada waktu Belum dibabati Maka air hujan itu Dalam semusim 80% Bisa masuk Meresap ke dalam Tanah Dan nanti keluar Sebagai mata air Di sekeliling gunung tadi Dan mengisi sungai Seperti itu Itu dulu Nah Sekarang karena Ada Manusia tambah banyak Kemudian Kebutuhannya Juga tambah banyak Terus Kemudian Apa namanya Keinginannya Juga jadi banyak Jadi akhirnya itu Daerah-daerah yang Gunung tadi Mulai dibabati Dan itu sudah terjadi Sejak tahun Mungkin ya Sekitar 90-an Sudah mulai Jadi sudah mulai Dialih fungsikan tadi Sampai Nah sekarang itu Kita tinggal menikmati Karena sudah 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 gak ada Hutan Berarti kan tadi Mesti 80% Meresap Sekarang 80% Itu mengalir Sebagai air Banjir tadi Jadi mungkin Menggambarkannya Ya mudah Jadi kalau misalnya Ini rambutku Misalnya Dikerucuk air Kan airnya mengalir semua Tapi kalau rambutku Dikerucukkan Masih ada yang nempel Karena tadi Sebetulnya kan ada Penelitian Banyak dari Kementerian PU Juga sudah meneliti Dan itu sudah Disebarkan Di seluruh kabupaten Nah mestinya Setiap kabupaten Tadi Melihat hasil Penelitiannya PU Tadi Dan berusaha Untuk Menelitinya Juga Oh ini ada Misalnya ada patahan Ada sesar Dimana Propoligol Nah ini Penelitiannya Kayak apa Supaya Ini kalau terjadi Sesar Terjadi gempa Ini semua Tidak masalah Seperti itu Maksudnya Itu pemerintah daerah Menikapinya Seperti itu Jadi dari Berbagai Penelitian Menunjukkan Bahwa Agar kita Bisa Selamat Terhadap Bencana Apapun Tadi Maka Nomor satu Kita harus Berpengetahuan Terkait dengan Ancaman Yang ada Di Sekitarnya Jadi Dari hasil penelitiannya 35% Orang tadi Orang itu harus Berpengetahuan Terhadap Ancaman yang ada Di sekitarnya Misalnya ada gempa Ada angin putih Polio Ada banjir Dia harus tahu Setiap orang tadi 35% Kemudian yang kedua Dari Keluarga Keluarga itu Berarti Dia nanti bisa Menghasilkan 32% Jadi kalau Saya dan keluarga Tahu itu Saya sudah Punya Apa Modal Sekitar 67% Baru tetangga Mungkin hanya Sekitar berapa Persen Satu komunitas Sekitar 20% Sehingga Akhirnya Sebetulnya Kalau Kita Berpengetahuan Keluarga kita Berpengetahuan Tetangga kita Berpengetahuan Maka selamat Lagi Sampai jumpa selamat menikmati